PEMBANGUNAN STADION GELORA DAHAJAYATI TERUS DIKEBUR Hal ini ditegaskan oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana. Stadion ini digadang-gadang menjadi tempat di mana sejarah baru dunia sepak bola wilayah Kediri tercatat. Untuk proses pembangunan pada tahap pertama Stadion Gelora Daha Jayati Kediri terus diselesaikan, kata Mas Dito, panggilan akrab Bupati Kediri. Stadion berstandar internasional ini memiliki kapasitas sebanyak kurang lebih 15.000 penonton. Menurut rencana, pembangunan stadion akan berjalan dalam tiga tahap. Untuk tahap pertama telah berjalan pada tahun 2023 ini. Selama pembangunan tahap pertama, struktur fisik stadion sudah terbangun, termasuk di dalamnya telah terdapat ruang pengelola. Lalu musala, office, locker, ruang VIP, ruang media dan konferensi pers, serta ruang olahraga. Ruangan tersebut sudah terbentuk dan saat ini tinggal penyempurnaan. Sementara itu, untuk atap stadion telah terpasang pada sisi barat serta timur. Rumput stadion juga telah tertanam semua dan terus dilakukan perawatan. Sedangkan untuk bangku bermodel single seat sudah tampak terpasang di salah satu sudut stadion.